Pemirsa Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu batak kuno di lokasi Candi Gedok Blitar. Susunan di bagian barat laut yang berada tepat di depan Candi Induk tersebut diasumsikan sebagai struktur komponen bangunan penyerta Candi. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan dua susunan batu batak kuno di lokasi Candi Gedok Blitar. Dua struktur bangunan tersebut berada di sisi barat laut, tepatnya di depan bangunan Induk Candi Gedok. Meski tidak utuh namun kondisi struktur batu batak kuno tersebut masih tersusun rapi. Terlihat sejumlah petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan Trawulan Mojokerto Jawa Timur ini melakukan pendataan dan mengambil foto dokumentasi pada temuan struktur baru tersebut. Arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur Nugroho Haryo Lukito mengatakan, atas temuan dua struktur bangunan tersebut menjadikan asumsi awal apakah terdapat dua bangunan baru ataukah merupakan satu kesatuan dari Candi Utama. Hingga saat ini pihak arkeolog masih melakukan kajian lebih lanjut. Di sisi barat laut itu, kita pilihkan ada apa yang dikatakan. Jadi, di sisi barat yang sedikit di sata, kemudian di dalamnya itu ada beberapa... ...berkumpul ya? ...perkumpul asosiasi, itu padat kegurau-gurau. Tapi saya lihat dari... ...jenis laga. Sementara Sementara dalam kegiatan eskavasi kali ini, selain menemukan dua struktur bangunan baru, tim juga kembali menemukan sejumlah fragment becan gerabah yang terpendam dan berada pada sisi sebelah barat bangunan candi.